Wah anak saya terlambat bicara di autis. Belum tentu kita aja yang non-disabilitas kalau jalan kaki di tempat umum itu kita kesulitan cari trotoar atau tempat yang aman agar tidak ditabrak sama motor atau mobil gitu loh. Apalagi kalau netra, teman-teman yang pengguna kursi roda, usia paling tepat untuk menangani anak autis itu di usia golden age-nya itu dalam usia 5 tahun. Untuk autisme itu, stigmanya menular itu ternyata masih banyak di masyarakat. Sering banget saya ngedengar, saya lagi di restoran pun, oh ada anak autis. Ada, saya pernah dengar orang samping saya, ah pulang ada anak autis. Kok kak Kiki bisa sabar banget sih? Memang cocok sama yang dibilang-bilang orang bahwa ikutin aja kata orang tuamu, insya Allah kamu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lainers apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya di Kasaputra tentunya di Lain Stock yang akan memberikan banyak sekali edukasi dan juga informasi untuk Lainers yang ada di rumah. Berbicara tentang masalah kestaraan untuk para kaum disabilitas, maka kita juga berbicara tentang pendidikan, kemudian kesehatan, dan yang menjadi concern dari atau juga menjadi isu utama dari Komisi Disabilitas Nasional adalah isu stigma masyarakat terhadap para teman-teman disabilitas. Hari ini kita akan berbicara bersama dengan kreator disabilitas, kemudian juga pendiri startup untuk disabilitas. Selanjutnya juga The Thumb Thumb Therapy Center, ini merupakan pusat terapi untuk anak berkebutuhan khusus di Jakarta dan juga suka bumi, dan juga seorang tiktokers. Selamat datang Mas Reski Ahyana atau yang akrab di siapa, Kak Kiki. Iya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembelajaran untuk banyak masyarakat di Indonesia. Jadi kalau ditanya berkaitan tentang awalnya gimana sih kok bisa concern di dunia disabilitas, dan kalau dilihat dari konten-konten saya juga kan concern untuk anak-anak autisme, kemudian juga dunia kerja penyenang disabilitas. Dan kalau ditarik ke belakang sebenarnya itu di saat SMA dulu di tahun 2014, itu ada galau nih teman-teman semua mau kuliah, mau daftar SNMPTN, tapi kemudian saya juga bingung mau kuliah kemana ya, gitu. Kemudian diskusi-diskusi sama orang tua, kemudian obrolan ini berlanjut ke Tante, saya biasa manggilnya Elo, beliau punya 4 SLB, ada 2 di Batam, 1 di Tanjung Pinang, sama 1 di Tanjung Balai Karimun. Nah jadi waktu itu obrolannya berlanjut sampai, ayo kita sama-sama kembangin usaha ini, karena ini kan juga usaha keluarga. Oke, itu di umur berapa? Umur 17 tahun. 17 tahun udah berpikir bagaimana untuk? Nah jadi orang tua dengan keluarga besar ya, nah itu kita diskusi, oke sepertinya untuk karir dalam pemberdayaan disabilitas, bukan hanya untuk berkarir mencari uang, tetapi juga untuk memberikan impact yang besar, dan juga secara amal jariah pun juga ini bisa menjadi sebuah ide yang bagus untuk kita jalankan, gitu ya. Jadi kemudian diskusi-diskusi-diskusi, oke sepertinya saya akan lanjut ke Batam, itu agak galau sebenarnya karena teman-teman yang lain dan teman-teman semua SNMPTN ngambil universitas yang diimpikan, tapi saya kayak oke ini adalah sebuah roadmap besar dan yaudah mari kita setuju. Dan saya jadi satu-satunya siswa di SMA yang tidak ngambil SNMPTN waktu itu, jadi bener-bener tidak daftar, jadi cukup disayangkan bagi beberapa guru, kepala sekolah, dan kemudian saya bilang ya I have my own dream, I have my own path, jadi kayak ayo support aja dulu, gitu. Jadi kalaupun nanti saya tidak kuliah, sekarang nanti saya tetap kuliah kok, gitu. Jadi waktu itu bahkan sempat di, di apa namanya, di sidang sama BK, kepala sekolah, kesiswaan. Karena pernah ngeliat Mas Kiki punya potensi, gitu ya. Potensinya, karena juga sekolah saya termasuk salah satu sekolah yang paling banyak diterima SNMPTN untuk di universitas di Sumatra Barat, jadi saya sekolahnya di Padang. Jadi waktu itu cukup galau, tapi kemudian oke, mari saya ke Batam, ngeliat oh ternyata seru ya sama anak-anak autisme, anak-anak tuli, kemudian bagaimana melihat pendidikannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan saya merasa, oh I think it's my path, gitu loh. Kemudian tahun selanjutnya baru saya kuliah, jadi saya kuliah di Universitas Karimun, itu untuk pendidikan luar biasa, jadi memang paham nih gimana ya caranya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan Universitas Internasional Batam, itu manajemen bisnis. Jadi kayak ini adalah dua keilmuan yang sepertinya nyambung nih, karena saya harus paham cara memberikan edukasinya untuk disabilitas, dan harus bisa mengembangkannya secara mindset entrepreneurial, gitu. Jadi ternyata saya sampai sekarang udah 11 tahun, ternyata enjoy banget, karena sekarang akan kita udah punya berbagai ekosistem disabilitas, mulai dari pelatihan kerja, penempatan kerja, Aksesibilitas juru bahasa isyarat, kemudian sebagai trainer dan juga konsultan untuk aksesibilitas bagi perusahaan dan pemerintah, dan bahkan untuk di dunia kesehatannya kita juga ada, ini, untuk pusat terapi anak-anak berkebutuhan khusus, saat ini kita sudah ada di Jakarta dan Sukabumi, jadi itu namanya Tam Tam Terapi Center, dan juga kita adalah penyedia layanan belajar bahasa isyarat terbesar di Indonesia. Jadi saya merasa, ah, it's the passion, dan ternyata memang cocok sama yang dibilang-bilang orang, bahwa ikutin aja kata orang tuamu, insya Allah kamu sukses. Sebenarnya dulu, seandainya nih, kita tarik ke belakang, seandainya dulu nggak ngikutin kata orang tua, pengennya sebenarnya masuknya di jurusan apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau mimpinya itu hubungan internasional. HI? HI. Kenapa HI? Suka dengan isu-isu internasional sebenarnya, jadi kayak dari dulu itu, saya kalau lagi istirahat tuh di SMA itu paling suka ke perpustakaan, untuk baca buku-buku kayak, oh ini sejarah negara ini, atau sesederhana banget itu baca peta. Jadi ngeliatin peta, oh negara ini lokasinya di sini, ibu kotanya ini, benderanya ini, dan punya ketertarikan itu. Tapi ternyata dengan masuk ke dunia disabilitas, cita-cita untuk hubungan internasional dan lain-lain, ternyata bisa tercapai juga. Akhirnya ada isu yang sama juga di dalam itu. Iya, karena ternyata sekarang di dunia internasional, isu inklusivitas, disabilitas, diversity, dan aksesibilitas itu adalah salah satu concern dunia juga. Bahkan saya ke beberapa negara juga di dunia untuk menyuarakan tentang isu-isu disabilitas ini. Terakhir kemarin saya di Kenya, di Nairobi, jadi itu di kantor pusat PBB Kenya, dan itu ada conference civil society, dan saya dan istri. Jadi dua orang yang diundang dari Indonesia sebagai delegasi di PBB untuk kita menyuarakan, oh kebutuhan disabilitas itu gini-gini, dan ternyata kita ngeliat ada hubungan antara negara yang ternyata isu kita sama. Jadi kayak mimpi untuk kuliah HI-nya secara praktikalnya sekarang bahkan sudah tercapai juga. Bahkan bisa lebih lah, karena memang isunya lebih segmented bahwasannya isu disabilitas gitu. Sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia sendiri dengan di luar negeri gitu ya, gimana melihat antara kesetaraan untuk para teman-teman disabilitas di Indonesia dengan teman-teman yang ada di luar itu gimana? Apakah memang jomplang seperti itu? Atau bagaimana? Perhatiannya juga gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesetaraan, kita bisa lihat dari sesederhana aksesnya sih. Jadi kayak kita aja yang non-disabilitas kalau jalan kaki di tempat umum, itu kita kesulitan cari trotoar atau tempat yang aman agar tidak ditabrak sama motor atau mobil gitu loh. Apalagi kalau netra, teman-teman yang pengguna kursi roda, atau mungkin yang apa? Sebenarnya kalau kita melihat tentang aksesibilitas, mungkin orang-orang Indonesia masih berpikir, oh aksesibilitas ini untuk penyandang disabilitas saja. Padahal aksesibilitas itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk banyak orang loh. Jadi kita masih berpikir, oh mahal untuk kita mengubah infrastruktur, misal sesederhana toilet deh. Tapi toilet kan bukan cuma untuk disabilitas. Ruangan besar di toilet itu juga bisa digunakan oleh ibu yang bawa bayi. Atau mungkin orang tua yang memang butuh pendampingan di toilet gitu loh. Jadi kalau kita melihat isu-isu disabilitas ini sebenarnya banyak banget hubungannya dengan topik-topik lain. Misal di dunia kesehatan, pendidikan, dunia kerja, bahkan sampai ke politik dan lain-lain. Tapi jangan jauh-jauh ke situ dulu. Sesederhana kita bisa jalan yang nyaman aja. Untuk akses lah ya. Akses aja itu masih susah kalau di Indonesia. Di Indonesia gitu ya. Kita katakanlah di Jakarta lah. Bahkan Jakarta ibu kota negara saja, mungkin yang aksesibel ada, tapi tidak sebesar itu areanya yang penyenangkan stabilitas itu. Apalagi di daerah lain. Sementara Jakarta sendiri sebagai pionir, sebagai ibu kota. Artinya seluruhnya road map-nya sebenarnya ada di Jakarta. Dan Mas Kiki melihatnya seperti itu. Masih agak kurang. Dan penekanannya mungkin ke depan ini akan lebih baik lagi ya. Dengan adanya gerakan-gerakan yang Mas Kiki lakukan. Terutama juga kayaknya sekarang lagi buka juga untuk kelas terapi ya. Iya, terapi. Teman-teman autis. Kenapa? Kayaknya saya lihat di TikTok, ini hulu ke hilir Mas Kiki mainkan semua perannya di situ. Kenapa akhirnya bisa se-into itu? Kenapa? Karena itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi waktu saya diminta untuk ke Batam sama Elo. Itu akhirnya kan saya melihat ya banyak cerita-cerita bahagia dari orang tua yang misalnya anaknya autisme nih. Udah lima tahun usianya. Dan kemudian melakukan terapi. Dan akhirnya setelah lima tahun dapat sebuah feel kebahagiaan yang Pak Kiki akhirnya anak saya manggil saya mama. Gitu lah. Kayak oh kita saja kalau ngelihat bayi bisa bilang mama usia dua tahunan itu kita udah bahagia. Lah ini ada loh satu orang tua yang nunggunya lima tahun loh untuk bisa mendengar anaknya manggil mama. Jadi kalau mendengar cerita-cerita itu kayak oh iya it's not just about the child, it's about the family, it's about the happiness. Jadi kayak saya pun berusaha untuk melakukan yang terbaik karena ini bukan hanya untuk membuat anaknya bisa bicara atau bisa berperilaku yang baik atau bisa mengontrol emosinya. Tetapi ini juga bisa membantu orang tuanya jadi lebih tenang di rumah. Bisa lebih membagi waktu untuk memberesin rumah atau mengurus saudaranya yang lain. Atau at least sesederhana untuk take me time lah untuk pergi ke mall. Kalau anaknya bisa tenang di rumah, autisme nih yang suka tantrum. Orang tuanya kan akhirnya juga stress harus di rumah terus. Tapi kalau anaknya bisa tenang, bisa behave, bisa komunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia mau. Orang tuanya juga jadi lebih tenang. Orang tuanya tenang, aspek-aspek kehidupan dia yang lain juga bahagia. Semua berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita melihat kenapa sih saya into itu banget gitu lah. Itu adalah alasan pertama. Karena kayak melihat keberhasilan satu program pada anak-anak berkebutuhan khusus, autisme, ADHD, tuli, disabilitas intelektual, cerebral palsy atau kondisi apapun itu, itu akan membuat sebuah well-being yang bagus di keluarga. Itu alasan pertama. Tapi kalau ditarik lebih ke belakang lagi, sebenarnya dulu, ini alasan kedua saya, dulu waktu di SD itu saya adalah orang yang juga kesulitan untuk berkomunikasi sebenarnya. Jadi kayak saya sulit untuk berteman sama orang-orang lain. Orang-orang lain pada main karet, main bola, lari-larian, atau ya berinteraksi sosialisasi. Saya enggak. Saya tuh punya ketertarikannya lebihnya ke buku. Saya belajar. Tapi memang kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Sampai sekarang bahkan saya enggak pernah kayak main layang-layang, main kelereng. Sampai sekarang nih, karena kesulitan untuk membangun hubungan sama orang dan tidak merasa permainan-permainan itu menarik bagi saya. Nah, saya melihat penyenang autisme juga kayak gitu. Kayak ada nih sekelompok anak lagi main, dia sibuk sendiri dengan diri dia. Karena kayak saya tidak tahu cara membangun hubungan dengan anak-anak yang ini. Akhirnya terkesan seperti dia jadi sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kita perlu ngasih tahu, eh bermain itu seru loh. Yuk sini main. Jadi ketika saya memberikan kesempatan kepada anak autisme untuk mengajarkan dia main, saya pun juga merasa, ah dulu tuh saya butuh ini loh. Butuh terapi ini gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang butuh terapi sih, mungkin iya. Tapi kayak saya tuh butuh diajarin main itu seru loh. Gini loh cara berteman sama orang. Jadi kayak ketika orang-orang lain punya temannya sendiri, ini anak autis ini sendirian nih. Gak ada yang mau temenan sama dia. Nah, saya tuh merasa, saya dulu juga gak ada teman. Yaudah, tidak ada yang mau berteman sama kamu. Sini, biar saya yang jadi temanmu. Jadi saya merasa alasan kedua saya mungkin jadi lebih strong juga. Karena saya bisa menjadi teman bagi anak-anak autis ini. Untuk sekedar bermain lempar bola, main ayunan, atau menyusun barang. Tapi itu juga sambil membantu dia untuk bisa komunikasi yang bagus. Untuk bisa melakukan kontak mata. Untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi, dan mengontrol emosinya. Sebenarnya yang dikatakan autisme itu yang gimana? Mas Kiki, kemudian juga ketika masuk ke dalam pusat terapi, ini memang haruskah umur-umur yang berapa? Atau ada range umur tersendiri? Dan treatmentnya seperti apa? Ketika misalkan umurnya di angka umur 4 tahun gitu ya kan. Atau ada juga yang baru masuk ketika umur 15 tahun. Apakah treatmentnya berbeda atau sebenarnya sama saja? Jadi kalau kita bicara tentang definisi, definisi dari autisme itu sebenarnya adalah gangguan pada sistem pusat otaknya. Jadi kayak gangguan-gangguan ini itu akhirnya mempengaruhi interaksinya dia, sosialisasinya, kontrol emosinya. Atau kalau kita lihat lebih luas lagi itu juga ngefek ke sensori, motorik, kognitif, bahasa, perilaku, kemandirian, dan berbagai aspek tumbuh kembangnya yang lain. Nah jadi ketika kita melihat, wah anak autisme itu punya kompleksitas problem. Jadi kalau misalnya kita melihat, wah anak saya terlambat bicara dia autis. Belum tentu, karena bisa jadi dia hanya terlambat bicara, atau bisa jadi dia terlambat bicara karena memang kondisi autismenya. Tapi kita harus lihat analisa. Kalau analisa awalnya untuk mengetahui bahwasannya mungkin, oh dia ini autis nih, itu gimana melihatnya mungkin sejak ini? Jadi kalau kita melihat, oh anak autis ini bisa dikatakan autis, itu balik lagi seperti yang tadi saya bilang, itu sesuatu yang kompleks. Tapi hal pertama biasanya kita lihat dari kontak mata. Kontak matanya, apakah dia bisa melakukan kontak mata 3 detik? Kalau kita kan kontak mata ini lebih dari 1 menit nih dari tadi kan. Kalau 3 detik dia sulit, itu bisa jadi red flag awal. Kalau misalnya, oh dia 3 detik bisa, coba yuk jadi 5 detik. Oh 5 detik bisa, coba yuk jadi 7 detik, 10 detik gitu. Tapi jangan kan 10 detik, biasanya anak autis itu 3 detik kesulitan. Nah itu biasanya yang pertama. Kedua, mereka biasanya mengalami kesulitan untuk menerima rangsangan atau stimulasi-stimulasi sensori. Misalnya seperti jalan di rumput. Jadi kan kalau di jalan di rumput itu, yaudah kalau kita kayaknya biasa-biasa aja ya, tanpa sepatu, tanpa sendal ya. Tapi bagi anak autis mungkin sensorinya secara tekstur rumput di kakinya itu mengganggu dia, sehingga mungkin, gak mau, aku gak mau jadi diangkat, jadi teriak, jadi nangis gitu loh. Selain di rumput, bisa jadi juga di tanah, di pasir, di lumpur, di batu. Mereka sangat sensitif banget ya dengan yang kayak gitu? Pada banyak kasus, iya. Nah jadi itu salah satu sensori. Atau sensori pendengaran. Dengar suara vacuum cleaner, blender, atau suara-suara kendaraan lewat itu dia suka tutup telinga. Indikasinya itu gitu ya? Atau mungkin kita lihat dari, apa namanya, tentang sensori perasa. Oh dia kalau teksturnya berbeda, kan kalau makanan itu ada yang teksturnya lunak, ada yang keras. Ada yang rasanya asin, asem, pedas, pahit, itu kan juga beda-beda. Kalau kita secara, apa, keseharian kita biasa aja makan itu, ya itu artinya sensori kita matang. Tapi kalau anak-anak dengan kondisi autisme, dia picky eater nih. Dia cuma mau satu makanan tertentu dan itu aja terus. Nah itu bisa jadi red flag yang lain gitu loh. Jadi kita harus lihat juga tentang kemampuan dia berinteraksi, bersosialisasi. Anak-anak lain nih lagi main. Nah dia nggak main sendiri. Dia mungkin melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sangat kelihatan indikasi autismenya. Biasanya juga melakukan hand flapping. Jadi menggerakkan tangan seperti ini, atau seperti ini. Yang biasanya ditunjukkan ketika anak itu lagi marah, atau lagi senang. Jadi terlalu senang, atau terlalu marah, atau terlalu sedih. Atau saat memang tidak sedang melakukan apapun. Jadi lagi jalan-jalan, muter-muterin rumah, hand flapping gitu. Nah itu bisa jadi salah satu red flag-nya. Nah berkaitan tentang penanganannya, sebenarnya usia paling tepat untuk menangani anak autis itu di usia golden age-nya, itu dalam usia 5 tahun. Jadi kayak misalnya, ah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu udah kelihatan dari usia 2 tahunan, nah itu harus segera diberikan penanganan. Jadi itu akan lebih maksimal. Dan kita harus lihat lagi berbagai aspeknya. Misalnya tadi sensory, termasuk gimana dia bisa akhirnya menerima untuk disisi rambutnya, dipotong rambutnya, digosok giginya, digunting kukunya. Itu termasuk permasalahan sensory. Lalu tentang motorik, gimana dia bisa kita latih untuk punya kekuatan untuk mendorong, menarik, mengangkat, memukul, menekan, menendang, memijak. Nah itu juga ada tuh. Lalu kemampuan-kemampuan identifikasi dan lain-lainnya. Identifikasi, imitasi, meniru. Nah itu fokus utamanya di situ. Tapi kalau udah remaja, dewasa, mungkin kita akan lebih fokuskan ke akademik, tentang bagaimana dia bisa membaca, menulis, berhitung. Lalu juga tentang kemandirian. Bagaimana dia bisa melakukan toilet training. Buang air kecil atau buang air besar yang bersih, rapi, dan bisa mandiri. Lalu bagaimana dia bisa melakukan beberapa aktivitas-aktivitas rumah tangga. Misalnya mencuci piring, melipat baju, lalu misalnya menyetrika. Nah itu programnya tentu akan berbeda. Nah kalau yang kita lakukan di Tamtam Terapi Center, itu di Jakarta dan Sukabumi, itu kita memberikan penanganannya pada anak-anak under 15 tahun biasanya. Tapi ada beberapa case yang kita lihat, oh dia usianya sudah 17 tahun, sudah 20 tahun misalnya. Tapi secara tumbuh kembangnya dia masih seperti anak-anak usia di 10 tahunan, nah itu pun bisa kita tangani. Tapi kan ada yang high functioning, ada yang low functioning gitu ya, yang sulit untuk kita berikan pengarahan dan pembelajaran, itu ada punya program yang masing-masing. Jadi kalau ada 100 anak autis, ada 100 program. Oke, oke, oke. Karena pendekatannya beda-beda. Betul, betul. Nah selama melangani teman-teman autis ini, apa hal menakjubkan yang mungkin bisa membuat mas Kiki itu? Wah, saya akhirnya memang, kayaknya saya memang di sini banget nih, memang saya suka banget dengan hal ini gitu. Jadi itu saya, salah satu hal yang paling saya sering ceritain sih, ini tuh waktu saya masih di Batam, itu saya punya murid namanya Meizaki, Meizaki itu anaknya benar-benar kesulitan banget kontrol emosi, dia akan gigit tangannya sampai tangannya kapalan, dan baju dia semuanya digigit nih kerahnya, lalu dia teriak, dia nyakar kita gitu ya. Tapi dia melakukan itu jika kita kasih dia instruksi. Jadi kayak, Zaki ayo pegang pipi, ah dia nggak mau tuh, padahal dia tahu pipinya yang mana, tapi dia tidak mau. Akhirnya tantrum yang tidak berkesudahan itu terjadi. Sampai akhirnya kita lakukan analisa perilaku, dan kemudian kita bawa dia keluar, dari kelas, dan kita mengidentifikasi, wah ternyata Meizaki ini suka ya naik motor, suka ya keliling naik motor, dan kemudian ketika kita ajak dia melakukan satu aktivitas, setelah dia melakukan aktivitas itu kita ajak bawa motor, dia jadi ngikut. Jadi kayak, dari tantrumnya yang bisa satu jam, hanya sekedar megang pipi, ketika kita identifikasi, wah dia suka nih naik motor, yuk pegang pipi naik motor, pegang kepala naik motor, siapa namamu Meizaki naik motor, coba menulis naik motor gitu loh. Nah kemudian lama-lama akhirnya dia mengerti, oh aku nih harus ngikutin instruksinya Pak Kiki, karena Pak Kiki mau, saya melakukan yang Pak Kiki minta, tapi saya melakukan yang Pak Kiki minta, tapi Pak Kiki juga ngasih loh apa yang saya mau, yaitu naik motor, misalnya gitu. Nah itu akhirnya kita identify, dan lama-lama, oh Meizaki bisa lebih tenang, lebih ngomong, dan bisa menceritakan, oh Zaki mau main, Zaki mau keluar, Zaki mau itu. Yang awalnya itu satu jam full, itu benar-benar marah. Jadi kayak, seperti yang tadi saya juga bilang, bahwa membantu anak itu, membantu orang tuanya, membantu kita juga. Jadi saya sering nih dapat pertanyaan, ketika misalnya lagi di luar ya, terus ketemu orang random lah, di mal mungkin, atau di rumah sakit, atau di restoran misalnya gitu. Terus, Kak Kiki ya? Iya Kak Kiki, kok Kak Kiki bisa sabar banget sih? Nah itu tadi yang saya juga bilang, membantu si anak, itu membantu si orang tua, tapi membantu saya juga, untuk kayak mengontrol emosi. Karena kalau saya lihat, sorry mas, kalau saya lihat dari TikTok mas, kemudian Instagram lah juga, itu kan kayak emang, wah, luar biasa. Karena kayaknya gak semua orang bisa melakukan itu. Itu gimana? Kelola emosinya itu gimana tuh? Sebenarnya, ketika kita ingin melakukan itu. Sebenarnya kalau saya, mendapat pertanyaan ini, saya pun sebenarnya juga bingung, jawabnya gimana. karena mungkin saya sih bisa jawabnya, ini tuh tentang jam terbang sih. Karena selama 11 tahun terakhir, bener-bener ya anak ini tantrum terus tiap hari. Dan anak yang saya tanganin bukan cuma satu, tapi kalau diakumulasikan mungkin udah nyampe 500, 600 orang yang tantrum-tantrumnya saja tuh. Belum lagi yang berlakunya baik-baik saja gitu. Jadi, saya rasa sih, kok bisa tenang, kok bisa sabar? Saya sih mungkin jawabnya, itu jam terbang saya udah, oh, tantrumnya kayak gini, berarti instruksinya gini. Oh, tantrumnya kayak gini, berarti saya harus kayak gini. Karena kan ada berbagai teknik ya, kayak, oh kalau tantrumnya sampai menyakiti diri sendiri, jadi ya kita harus turunkan tangan dia dan mengatakan, tidak, jangan sakiti dirimu gitu loh. Dan, pada anak-anak autisme yang memang kesulitan kontrol emosi seperti itu, kita memang harus mempersingkat instruksi. Jadi kayak harus singkat, padat, jelas, tugas, tegas, agar dia tahu, oh, jangan pukul, jangan cakar, jangan lempar, misalnya gitu. Ini untuk menurunkan tangan dia. Tapi kalau misalnya dia menyakiti orang lain, misalnya menyakitin saya, ya saya harus melakukan bela diri. Tapi bukan menyakiti dia, tapi kayak, jangan sampai saya dicakar gitu loh. Jadi dia bilang, tidak cakar, tidak cakar, tidak cakar. Tapi kalau misalnya dia tantrumnya, guling-guling di lantai, lempar barang, yang harus saya lakukan adalah, ya menunggu, karena emosi dia itu lagi naik banget. Dan saya baru bisa komunikasi, kalau emosi dia sudah turun gitu loh. Saya harus validasi perasaannya. Jadi kayak, oh kalau tantrumnya kayak gini, ini yang harus saya lakukan. Tapi kalau misalnya, ketika dia tantrumnya, melakukan hal-hal berbahaya, misalnya, ada tekniknya lagi, beda-beda gitu loh. Jadi, 2014 sekarang, udah 2024. Betul ya? Ya. Udah sekitar hampir berapa nih? 11 tahun. 11 tahun gitu. Konsis di bidang ini, upaya untuk terus, apa ya, memberikan kontribusi yang nyata terhadap teman-teman autis itu kan, kayaknya mas, kayak seluruh orang itu gak mudah untuk konsis di sini. kenapa akhirnya bisa terus di jalan ini, kemudian akhirnya, kayaknya saya lihat memang, mas Kiki memang benar-benar sesuka itu sama dunia ini. Apa yang menyebabkan mas Kiki tetap konsis? Kenapa saya tetap konsis? Karena hal-hal sesederhana, autisme itu, stigmanya menular, itu ternyata masih banyak di masyarakat. Sering banget saya, ngedenger kayak, eh jangan temenan sama dia, nanti kamu juga ketularan gila, ketularan sulit kontrol emosi, atau kayak, eh cuci tangan nanti, kamu jadi autis, eh itu aja tuh, banyak saya denger. Kayak, out of nowhere mungkin, cara Tuhan juga ya, untuk menunjukkan bahwa, saya lagi di restoran pun, oh ada anak autis, ada, saya pernah dengar orang sampe saya, ah pulang ada anak autis, ah like, jadi belum sampai muluk-muluk ke pendidikan, kesehatan, akses dunia kerja gitu-gitu deh, sesederhana menerima aja tuh, Indonesia masih sulit, dan saya rasa, kalau bukan saya yang ikut terlibat, saya punya masa nih, di Instagram, di TikTok, atau memang di ekosistem, sekolah-sekolah SLB, atau di tempat-tempat terapi, saya punya ekosistemnya, jadi kayak, kalau bukan saya yang, terus memberikan, edukasinya, awarenessnya, ya, who will, gitu loh, maksudnya, kita, saya tuh selalu percaya gini sih, kalau saya pengennya cepat, saya, lakuin itu sendiri, oh gitu, tapi kalau saya pengennya itu, bertahan lama, saya harus lakuinnya bareng-bareng, ada tim gitu, harus tim, harus, harus bareng sama komunitas, jadi kayak, saya terus, melakukan ini, agar, sebenarnya, outputnya jangka panjang, nah makanya kita, sampai akhirnya, dari konsistennya, Mas Kiki, sampai, sekarang itu, mendirikan sebuah startup, para kerja, ini, apa selanjutnya, change apa selanjutnya, di para kerja ini, atau di perusahaan para kerja ini, yang Mas Kiki inginkan, apakah memang, ingin memberikan output, dari hasil tempat terapi ini, sehingga mereka punya, wadah selanjutnya, ingin kemana gitu, atau seperti apa? Jadi itu, kalau para kerja, saya diriin dari 2018, jadi ini itu, udah tahun ke-6, dan memang fokusnya adalah, untuk pelatihan kerja, penempatan kerja, kemudian, pemenuhan aksesibilitas, dan menciptakan lingkungan kerja, yang aksesibel, dan inklusif, bagi penyandang disabilitas, karena kita sering ngeliat banget, kayak gini, perusahaan itu, tidak mau meng-hire disabilitas, bukannya mungkin, tidak mau menolak, tapi, melakukan recruitment, sebenarnya kan adalah, sebuah, commitment, karena, kamu udah, merekrut saya, ya saya harus melakukan yang terbaik, kalau saya tidak bisa, training dong saya, kalau misalnya saya, bagus, apresiasi dong saya, kan gitu kan, sebuah recruitment ya, tapi, kita tuh seringkali, melihat perusahaan itu, juga sebenarnya, bingung, gimana sih, kerja sama disabilitas, apa sih yang harus saya lakukan, untuk disabilitas, lalu, fasilitas akomodasi, apa sih yang harus saya persiapkan, untuk disabilitas, gitu lah, jadi, walaupun di undang-undang, nomor 8 tahun 2016, sudah dinyatakan, ada instruksi, bahwa, perusahaan swasta itu, minimal harus meng-hire 1%, dari total karyawannya itu, harus disabilitas, dan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan, sorry, ya, BUMN, BUMD, dan pemerintah itu, harus 2%, tapi, kebingungan itu tuh, ada, gitu lah, nah, itu yang kita, coba isi gapnya, jadi, selama ini tuh, kita selalu merasa, dan selalu berpikir, dan selalu melakukan, penyelan-maksabilitasnya, harus kita tingkatin, kemampuannya, kompetensinya, jadi kayak, ayo, kamu tuli, kamu harus paham, gimana cara komunikasi, sama orang dengar, oke, kamu pengguna kursi roda, kamu harus bisa untuk melakukan, ini itu, ini itu, kamu netra, kamu harus bisa ini itu, ini itu, oke, saya punya SLB, saya punya, tempat terapi, dan, kita ngeliat sebenarnya, penyelan-maksabilitas itu, udah kompeten loh, kerja, karena kan kita juga, banyak kolaborasi nih, sama pemerintah, sama perusahaan, tapi kemudian kita lihat, penyelan-maksabilitasnya itu, kompeten, perusahaannya yang tidak kompeten lagi, misal, tulinya udah kompeten nih, perusahaannya nggak bisa komunikasi, pakai bahasa isyarat, sama tulinya, akhirnya, tetap juga nggak di-hire, walaupun kompetensinya bagus, jadi kayak, wah, tunanetra nih, bagus nih kerjanya, perusahaannya yang nggak bisa menyediakan, akses, atau digital things, atau cara komunikasi yang inklusif, akhirnya nggak juga di-hire, gitu lah, artinya memang harus, harus, harus imbang ya, harus berjalan harus imbang, nah, gimana nih, perusahaan, ya kamu tingkatkan kompetensimu, kamu harus paham isu-isu, isu disabilitas, kamu harus bisa bahasa isyarat, kamu harus bisa menyediakan infrastruktur, gini-gini, caranya gimana, sini sama para kerja, kita konsultannya, jadi, itu yang kita lakukan selama 6 tahun terakhir, mulai dari, melakukan pelatihan kerja, untuk si penyedang disabilitas, dan melakukan pelatihan bagi, perusahaan, mulai dari rekan kerjanya, manajernya, supervisernya, direkternya, agar, paham, oh ada tuli loh, satu yang kerja, gimana ya, cara komunikasi bahasa isyarat sama dia, atau gimana ya, cara komunikasi yang efektif, apakah pakai tulisan, apakah dengan verbal, karena, gak semua tuli pakai bahasa isyarat, ada juga yang memang, lebih milih pakai tulisan, ada yang lebih milih untuk verbal, jadi, yuk, paham, komunikasinya gimana, dua, oh udah kita latih nih, kita lakukan penempatan, nah, aturan-aturan, apa saja sih, yang perlu kita sesuaikan, agar ini jadi inklusif, nah ketiga, misalnya, sudah dilakukan onboarding, sudah diterima nih, di dunia kerja, lalu, gimana sih monitoringnya, evaluasinya, controllingnya, kalau butuh retraining, gimana, nah itu, kita bisa bantu, para kerja, kemudian kita juga, misalnya, oh butuh aksesibilitas ini, ini, itu misalnya, sesederhana misalnya, juru bahasa isyarat, atau mungkin, apa, konsultasi, untuk, untuk layanan, dan infrastruktur, di kantornya, nah itu, kita bisa bantu, dan, belajar bahasa isyarat, yang kita sesuaikan, dengan industri nya, karena, kita tuh, ngeliat gini, penyandang disabilitas itu, menjadi disabilitas, bukan karena kondisinya, tapi penyandang disabilitas itu, menjadi disabilitas, karena ekosistemnya, yang tidak bisa, membuat dia menjadi mandiri, nah, jadi, kita, kita berusaha nih, lingkungannya, yuk, sama-sama, mengakomodasi, karena kemudian, ketika ini, terakomodasi, kita bisa sama-sama kerja, karena di para kerja saja, 60% tim kami itu disabilitas, oh, 60%? jadi, semua timnya, para kerja, yang non disabilitas, dan bisa mendengar, bisa bahasa isyarat, jadi, itu salah satu training kita, jadi, kayak, ada nih, satu divisi yang, supervisornya tuli, timnya, orang dengar, ada nih, satu tim yang, apa, itu tuh, ada yang netra, ada yang autis, ada, bisa, toh bisa kerja semua, yang penting, misalnya, kalau sama tunan netra nih, kita bekerja, ada presentasi, cara kita komunikasinya adalah, oke, di slide ini, ada tiga kotak, nah, di kotak pertama, ini adalah, isinya ini, 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 nah, yang slide kedua, ini, 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 itu kan cara komunikasi, kalau dari perusahaannya sendiri, sampai dengan saat ini, khususnya di Jakarta lah, itu bagaimana, apa ya, respon mereka terhadap para kerja ini, apakah memang banyak kerjasama, dengan perusahaan, yang dipimpin Mas Kiki ini, atau bagaimana sampai dengan sekarang, terbuka atau tidak respon mereka? Sebenarnya, kemarin kita sudah melakukan FGD, baru tiga hari yang lalu, kita melakukan FGD, dengan berbagai perusahaan, di Jakarta Selatan, dan kemudian kita juga sering nih, ketemu dengan berbagai perusahaan, sebenarnya, isu inklusifitas ini, karena sudah menjadi sebuah, isu global, itu juga, oh oke, mari kita lakukan, rekrutmen disabilitas, ada nggak disabilitas yang kompeten, untuk di bidang ini, bidang ini, bidang ini, dan alhamdulillahnya, sekarang, tiap bulan kita ada onboarding, ke berbagai perusahaan sih, ada mulai dari, sebagai, apa namanya, office boy, ada yang sebagai, staff komunikasi, ada yang bagian HR, ada yang bagian fundraising, dan lain-lain, atau designer grafis, atau, apa namanya, content writing, digital marketing, itu ada, nah jadi, kita melihat, sebenarnya, perusahaan-perusahaan ini, ingin, membuka dirinya, itu, kelihatan, ingin membuka diri, tapi, memang, problemnya adalah, balik lagi, awareness, jadi, bagaimana, perusahaan ini, bisa kita sama-sama edukasi, gini loh, caranya kerja, karena, sekarang, kita akhirnya, sudah punya beberapa, partner perusahaan, dari, warehouse, restoran, cafe, perbankan, transportasi, bahkan juga, pemerintah, dari berbagai, dinas-dinas, itu, kita juga sudah ada, yang melakukan, kerjasama dengan kita, dan bukan cuma di Jakarta, tapi ada, saat ini, di berbagai, provinsi lain juga, kalau dilihat, dari beberapa, case perusahaan-perusahaan tersebut, sebenarnya, kenapa, akhirnya, dari angka, yang diterapkan oleh, undang-undang, sekitar 2%, itu, belum, sebagiannya terserap, itu, kenapa rata-rata, trouble-nya di mereka, itu kenapa, apakah memang aksesnya, atau memang fasilitasnya, atau, malah SDM, yang tidak paham, komunikasi, bersama dengan teman-teman, disabilitasnya, seringkali juga, kayak gini, selain, yang tadi, akses, infrastruktur, atau lain-lain, tapi, seringkali itu, informasinya, kadang itu, tidak sampai, ke penyandang disabilitas, misal gini, tes CPNS, pemerintah, kan ada tuh, kuota khusus disabilitas, gitu ya, di posting lah, di akun-akun pemerintah, di Instagram, nah, kan kalau di Instagram itu, kalau di, bagian foto, ada alt text ya, jadi kayak, biar, foto ini tuh, bisa diakses oleh Tuna Netra, ini isi fotonya apa sih, deskripsinya apa sih, tulisan di foto ini, atau di design itu, apa sih, karena kan kalau kita, dalam bentuk foto, itu tidak aksesibel bagi Netra, harus ada alt textnya, harus ada, deskriptif, dari, dari postingan itu apa, di postingan-postingan, yang dibuat pemerintah, banyak yang gak ada, alt textnya, tidak aksesibel, akhirnya Tuna Netra juga, akhirnya tidak bisa mengakses itu, gitu loh, jadi kayak, oke, ada pembukaan nih, CPNS, misalnya, nah Netra nya gak tahu, ada pembukaan CPNS itu, walaupun mungkin dia menggunakan Instagram, atau kedua, misalnya, dari press conferences, atau misalnya, pemberitaan-pemberitaan di media masa, secara verbal, nah, tulinya, gak ada tulisannya, atau gak ada jurubahasa, informasinya jadi gak nyamuk, betul, disinformasi akhirnya ya, jadi kayak, itu jadi salah satu masalah, betul, betul, ketika, oh, perusahaan, kita membuka, loongan khusus disabilitas, gak nyampe ke komunitas disabilitasnya, itu satu, kedua, juga, termasuk awareness, termasuk, aksesnya, kesiapan ini itunya, gitu loh, tapi sebenarnya, kalau saya sih bilang gini, kalau, contek dari brand sebelah tuh, bilang, mulai aja dulu, gitu loh, kayak, apa yang menjadi masalah, yuk kita find out bareng-bareng, karena, kalau misalnya kita udah, stress sendiri dulu, aduh, kita ruangannya gak aksesibel, untuk kursi roda, gak semua pengguna, gak semua tunadaksa tuh, pakai kursi roda kok, ada yang pakai kaki palsu, misalnya, yang, secara mobilitasnya sama, seperti, kaki, kita, gitu loh, itu, itu satu, atau, aduh, kita gak bisa bahasa isyarat, iya, kan, gak harus bahasa isyarat yang, ngoceh panjang, minimal, banget, adalah, hal-hal kaitannya tentang kerja, coba, bersih-bersih WC, misalnya, coba, tolong dong, buatin teh, kayak, sesederhana itu, misalnya, itu kan. Artinya memang kesenjangan, kesenjangan ya, kesenjangan ada gap yang, kesenjangan gapnya itu terjadi karena, awareness sih, ya, ya, artinya memang sebenarnya yang harus perlu ditingkatkan adalah, bagaimana meningkatkan awareness ini, betul, betul, dan juga memberikan peluang yang lebih, bagi teman-teman itu, kemudian juga saya, membaca juga mas, Kiki juga mendapatkan, salah satu, apa nih, dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2024, kategori social impact itu, itu gimana mas ceritanya, sampai akhirnya mendapatkan itu, karena gak, itu menurut saya tuh, keren banget, karena gak semua manusia, khususnya di Indonesia lah, katakanlah seperti itu, untuk mendapatkan itu. Jadi kalau untuk Forbes itu, sebenarnya saya dihubungi sama Forbes, beberapa bulan lalu, gitu loh, dan, dan dia melakukan validasi tentang bisnis, karena kayak, wah, saya dinominasikan untuk jadi salah satu penerima Forbes 30 Under 30, untuk di Asia, dan kemudian, dan kemudian, dia, dari Forbes-nya, itu menanyakan berbagai informasi, seperti, apa yang kamu lakukan, oke, saya bilang, oh saya punya para kerja, apa yang para kerja lakukan, kita jelaskan nih, bagaimana revenue-nya, jadi apakah ini, benar-benar bisnis oriented, yang fokusnya adalah profit, atau ini adalah perusahaan yang, mencari profit, tapi juga memberikan impact sosial, oke, kita bilang, oh ada impact sosialnya, tapi kemudian apa nih, diminta untuk menjelaskan, dan, kemudian dia melakukan, beberapa background check, dan, kemudian, oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, I didn't expect a lot sebenarnya, kayak, tiba-tiba dapet email, kamu ada di dalam list ini, dan kayak, wow, gitu, jadi sebenarnya, itu adalah sesuatu yang, apa ya, tidak direncanakan, tidak dicari-cari, tapi ya, ketika kita melakukan hal-hal baik, insya Allah juga, Tuhan akan mendatangkan hal-hal baik, jadi, karena kayak, kalau yang saya lihat dari perjalanan Mas Kiki, ya, dari tahun 2014, kemudian juga kuliah, memang bukan, sebenarnya bukan dari kemauan Mas Kiki, menuruti apa kata orang tua, itu sebenarnya sekarang tuh ya, rewardnya aja dari Tuhan, gitu, untuk apa semua yang sudah dicapai, semua yang sudah dilakukan, gitu ya kan, sampai akhirnya juga, ini merupakan sebuah penghargaan yang besar, untuk Mas Kiki, oke, sekarang gini Mas, ketika kita melihat ada kesenjangan, ada gap disitu, kemudian juga Mas Kiki dengan segala potensi yang ada, muncul sebagai aktor disini, harapan terbesar ke depan, untuk teman-teman disabilitas ini, kalau versi dari Mas Kiki ini apa sebenarnya? Kalau untuk teman-teman disabilitas, sebenarnya yang saya harapkan adalah, jadilah role model, untuk diri kalian masing-masing, karena gini, ketika saya misalnya, menjelaskan, wah, kamu harus hire, tuli misalnya, belajar dong bahasa isyarat, kalau saya yang suruh belajar bahasa isyarat, mungkin tidak akan impactful, karena kayak, saya tak bisa komunikasi kok sama kamu, pakai verbal, kenapa saya harus belajar bahasa isyarat, misalnya gitu, siapa yang harus mengadvokasi, kalau bukan tulinya, ngobrolnya sama tuli, bahasa isyarat, gak ngerti, yaudah dia yang akan, mengedukasi, dia akan mengadvokasi, belajar dong bahasa isyarat, agar kamu bisa komunikasi sama saya, atau dia bisa, bikin konten, ayo belajar bahasa isyarat, agar kamu paham yang saya, sampaikan, dan saya bisa menyampaikan, yang saya pikirkan, yang saya rasakan, ke kamu juga, dan komunikasi kita bisa nyambung, atau dia bisa, mungkin, dalam konteks yang lebih besar, mengadvokasi pemerintah, misalnya, Pak, kami di daerah kami, belum ada, juru bahasa isyarat, misalnya, atau, sekolah kami, belum cukup akses, guru-gurunya, belum bisa ngajar, pakai bahasa isyarat, atau, guru-guru kami, yang tuli aja dong, biar, guru tuli, ngajar anak tuli, kan jadi lebih nyambung, komunikasinya, gitu loh, mereka bisa advokasi sendiri, gitu loh, jadi harapan saya adalah, gimana penyenang disabilitas ini, bisa menjadi role model, bisa menjadi advokat, bisa menjadi, apa namanya, orang yang, meng-influence orang-orang lain, karena kayak, misalnya, kalau saya bilang lagi, ini terotornya, nggak akses, lah, saya, tidak pakai kursi roda, tapi kalau orang pakai kursi roda, yang ngomong, ini saya gimana masuk ke ruangan ibu, saya gimana turun ke, ke tempat ibu, gitu loh, orang juga akan akhirnya mikir, oh iya ya, dan akan ada perubahan, karena sebenarnya, kalau saya cerita, pengalaman pribadi, saya pernah di kursi roda, 6 bulan, kenapa itu mas, sakit, jadi, waktu, di kampus, ini waktu saya masih kuliah malah, jadi, saya tuh udah bilang, kampusnya harus, accessible dong, agar, talenta-talenta muda, disabilitas yang ada di Batam, itu bisa masuk kuliah juga, gitu, nah, tapi ya, oke, 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 kemudian, ketika saya di kursi roda, lah, kelasnya di lantai 2, kelasnya di lantai 3, gitu loh, akhirnya, harus pindah ke lantai 1, tapi, tidak selalu available, di lantai 1 nya, karena, kalau ke lantai 1, kadang udah penuh, gitu ya, beberapa kali saya tuh digendong, dan, digendong ke lantai 2, lantai 3, karena saya pakai kursi roda, dan saya bilang, ini gak safe, kalau, kalau Pak Satpamnya yang gendong saya, lagi gak saya imbang, kita berdua sama-sama bisa celaka, saya bisa mati nih, kata saya gitu kan, ketika saya bilang itu, gak lama, kampus saya ada lift, oh gitu, karena kayak, saya loh yang ngerasain, saya yang butuh, saya yang ngomong, kemarin saya tuh belum butuh, karena gak ngerasain, karena, karena akhirnya orang juga merasa, ngapain, kiki ini ngomong, harus ada lift, padahal gak ada yang pakai kursi roda, gitu loh, tapi kemudian, next semester, saya ngeliat, wah ternyata ada beberapa mahasiswa, penyenang disabilitas, pengguna, yang pakai kruk, yang pakai tongkat, yang pakai, kursi roda, jadi mahasiswa baru di kampus, yang kayak, mahasiswa-mahasiswa, disabilitas itu, akhirnya masuk, karena ngeliat, ah kampusnya accessible, saya bisa nih, akses gitu loh, dan, seperti yang tadi saya bilang, harapan saya, penyenang disabilitas, di berbagai daerah di Indonesia, Indonesia, ayo, suarakan kebutuhanmu, edukasi orang tentang, saya nih autis, saya butuhnya gini, 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 saya tunanetra, cara saya berjalan kayak gini, saya cara bekerja, gini, gini, itu, itu akan jadi powerful, gitu loh, dan kalau misalnya, dilakukan bersama, sekarang, sosial media juga udah makin besar, yuk, bikin kontenmu masing-masing, se-Indonesia bikin konten, tentang, oh saya tulis, saya butuh bahasa isyarat, akhirnya, kita sebenarnya, harapan dari masyarakat, ada power besar, power, dan juga, masing-masing teman-teman ini, menjadi aktor, sehingga nanti akan ada perubahan, di seluruhnya, gap juga bisa, mungkin bisa teratasi, kemudian juga, akses di berbagai jalan, juga bisa di, apa ya, disegerakan, karena, mungkin selama ini, mereka gak tahu, apa yang dirasakan, dan apa yang diinginkan, oleh teman-teman disabilitas, oke, sekali lagi, terima kasih, Mas Kiki, sudah hadir di, Lain Stock, sudah mengedukasi, sukses terus, dengan apa yang sekarang, sedang dikerjakan, mudah-mudahan, terus bisa menginspirasi, dan membantu teman-teman disabilitas, amin, terima kasih juga, sudah memberikan kesempatan saya, untuk datang, dan ngobrol-ngobrol di sini, semoga, obrolan kita hari ini, bisa memberikan inspirasi, dan manfaat, untuk banyak orang, dan, terima kasih, ya, baik, sekali lagi, terima kasih, Mas Kiki, dengan segala potensi, dan luar biasa, mudah-mudahan ini, juga bisa membantu, dan terus berkembang, sehingga menjadi sebuah hal baik, yang bisa ditularkan, oke, Lainers, di episode kali ini, kita mendapatkan edukasi, yang begitu banyak, jangan lupa, like, komen, subscribe akun ini, sehingga bisa berkembang, lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi, untuk seluruh, orang-orang yang ada di luar sana, saya Dika Sabutra, sampai bertemu di episode selanjutnya, sampai jumpa, selamat menikmati,